Di awal tahun 2017, masyarakat diresahkan dengan pemberitaan media masa terkait kenaikan salah satu harga kebutuhan pokok jenis cabai. Kenaikannya pun tak tanggung-tanggung berkisar 50 hingga 100 persen per kilogramnya. Contohnya di Kalimantan, harga cabai menembus harga 150 ribu per kilogram. Sedangkan di Jawa Barat yang sentra cabai saja harganya sudah di atas 100 ribu rupiah per kilogramnya. Dan DKI Jakarta di kisaran 100 ribu rupiah sampai 110 ribu rupiah per kilogram. Pedasnya harga cabai di beberapa daerah tersebut ternyata tak dirasakan masyarakat Sumatera Utara, khususnya kota pematang Siantar dan Simalungun yang kesehariannya berbelanja di pasar Horas Jaya Siantar. Pasalnya dari pengakuan pedagang cabai saat ditemui tim liputan menyatakan, harga kebutuhan pokok khususnya cabai sudah mulai stabil pasca berakhirnya hari Natal dan tahun baru 2017. Salah satunya Ibu Sianturi menerangkan harga cabai rawit yang dijualnya 50 ribu per kilogram, sedangkan cabai merah 40 ribu dan cabai hijau 25 ribu rupiah per kilogram. Harga ini tentu saja sangat jauh berbeda dengan harga cabai di pasaran tradisional di beberapa daerah. Kenaikan kelengkapan sembako malah dialami beberapa komoditi lain seminggu terakhir, seperti bawang putih dari 28 ribu menjadi 40 ribu per kilogramnya, tomat dari 8 ribu menjadi 14 ribu, ayam potong dari 18 ribu per kilogram menjadi 32 ribu. Sedangkan harga telur juga cukup stabil di harga 1.200 rupiah per butir, sedangkan telur ayam kampung dan bebek di harga 2.000 rupiah per butir. Cabai merah 40 ribu, rai 50 ribu, cabai hijau 25 ribu. Ada, bawang putih dari 28 ribu jadi 40 ribu. Enggak juga lah, karena kan barang-barang ini kan memang mudah biasa sih, orang itu kan belinya naik, jadi makanya kan naik, bukan kita sendiri yang, bukan kita sendiri mau eceknya, mau untung banyak, kita naik kan enggak. Jadi kan memang, memang kan kita belinya kan naik, jadi makanya kita naikkan, jadi orang pun enggak kepala komen. Lebih lanjut, beberapa pedagang mengaku untuk pasokan berbagai kebuduhan pokok khususnya cabai, bawang merah dan putih, serta jenis sayur-sayuran lainnya, pasokan setiap harinya selalu aman dan tak pernah kekurangan stok. Biasanya para pedagang ini mengambil langsung dari para petani atau pengepul di Parluasan atau di wilayah Raya, Simalungun, yang menjadi salah satu kawasan pertanian dan perkebunan di Sumatera Utara. Adiwira Majang dan Untung Sihombing, Sumu TV. Terima kasih.